Intro Bangunan Yayasan Pondok Pesantren Darusola di Kampung Kajang Sangata Kutai Timur tertimpa musibah kebakaran. Bangunan berbahan kayu tersebut kini belum dapat digunakan. Melihat hal itu, DPD LDII Kutai Timur langsung bergerak untuk memberikan bantuan. Usai terjadi kebakaran, para pengurus LDII langsung mendatangi lokasi bencana. Mereka memberikan bantuan satu pick up sandang dan pangan untuk para korban kebakaran. Saya Ahmad Sabini, Ketua PT LDI Sangata Utara akan mengantarkan bantuan korban bencana kebakaran yang terjadi di Pondok Pesantren Darusola Sangata Selatan. Sementara itu, Ketua DPD LDI Kutai Timur Damuri mengatakan, sumbangan langsung diberikan kepada pengurus Pondok Pes Darusola. Diharapkan, dengan bantuan tersebut dapat meringankan beban para santri di Pondok Pes Darusola. Kami dari Lembaga Da'wah Islam Indonesia memberikan beberapa barang untuk digunakan para santri dan biayasan Darusola untuk dimanulakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya dengan kebakaran ini. Mungkin Allah akan mengganti yang lebih baik untuk biayasan Darusola. Dan mudah-mudahan dari pihak-pihak pemerintah maupun pihak ketiga bisa membantu saudara-saudara kita ini yang kena musibah. Bantuan itu merupakan bentuk pukwa islamiah sekaligus menguatkan ikatan selaturahim antarumat islam di Ketua Timur. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.